Selamat malam, saya Attar Ay, dan ini adalah berita Samudera Kepri TV. Menjelang perayaan Idul Fitri 1445 Hijriah, Pos Angkatan Laut Jemaja Lanal Tarempa, yang dipimpin oleh Ledda Laut, T. Ilham Iskandar, telah melaksanakan aksi sosial yang berarti bagi komunitas pesisir di Pulau Jemaja, Kepulauan Anambas. Pada hari Senin, tanggal 8 April 2024, dengan bantuan empat anggota Babin Potmar, Posal Jemaja menyalurkan bantuan sembako kepada warga Pulau Langan, Desa Batu Berapit. Bantuan ini disampaikan melalui kapal Patkamla Siantan dan disambut hangat oleh Ketua RT 11 Langan beserta warganya. Ledda Ilham menyampaikan kejutan dan rasa terima kasih atas sambutan yang diterima, serta mengucapkan salam Hari Raya Idul Fitri mewakili Komandan Lanal Tarempa, Ledkol Laut, P. Ari Sukmana, S. E. M. T. R. Opsla, dan keluarga besar Lanal Tarempa. Ia juga memohon maaf lahir dan batin. Hasim, Ketua RT 11 Pulau Langan, mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih atas kunjungan dan bantuan yang diberikan, berharap agar kebaikan ini mendapat balasan berkah dari Allah Subhanawata'ala. Sebagai bagian dari kegiatan ini, sebanyak 12 paket sembako yang berisi berbagai kebutuhan pokok seperti gula, minyak goreng, beras, teh, kopi, dan lainnya, telah diserahkan kepada warga kurang mampu di Pulau Langan. Demikian berita dari kami, semoga kebaikan yang disalurkan menjadi berkah bagi semua. Terima kasih telah menyaksikan, dan selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan. Saya Atar Ai, Samudera Kepri TV.